Itu mereka asik banget kayaknya nih guys Coba kita join ya, let's go Oke pada video kali ini gue bermain Lifetopia Party Game MMU Open World Party Game yang pastinya seru banget Oke ini adalah episode kedua by the way Episode pertama kemarin kita udah melakukan banyak hal ya Dan pada episode kali ini kita akan mencoba juga banyak hal baru lainnya Pada game Lifetopia Party ini guys Contohnya, kalau kemarin kita naik taksi Sekarang kita punya mobil sendiri dong Lihat ini guys, mobil sport gue Oke guys, ini adalah pesta yang diadakan oleh Mami AJ Mami AJ? Hai Kita bakalan sapa-sapa mereka dulu guys Ada yang nyapa balik nggak? Halo, disapa balik gue guys Kenalin, aku Z Nice to meet you Z Anjay Let's go Kita lihat rumahnya Buset dah, ini gede banget Aduh, kita bisa main ini guys Bisa apa sih namanya? Bisa main drum? Coba nyanyi aja dulu deh Pada game Lifetopia Party ini juga terdapat workshop Kalian bisa mendesain apapun pada workshop ini Dan sekarang kita akan mencoba masuk ke salah satu workshop yang ada Coba guys, kita bakalan main yang parkour ya Ini niat banget kayaknya dia main Sekarang kita bakalan main parkour guys Parkournya adalah tempat tidur ya Kalau Parkournya adalah tempat tidur ya Kita bisa tidur setiap saat Di saat kita udah capek parkour ya Ini mind blowing banget sih kalau kata gue ya Ini sesuatu yang out of box ya Out of the box sekali ya Parkour menggunakan tempat tidur sebagai platformnya ya Nah ini ada rumah yang gede banget ya Coba kita main deh Dimension Wow, sesuai namanya ya Dimension is the best Oh my god Oh my god Damn Ini gede banget rumahnya ya Aduh, iri gue guys Nah ini ada kolam renang Rumahnya bagus banget Gue sedikit iri Tapi tenang aja Karena gue juga punya rumah sendiri kok Tapi sebelum itu gue pengen mampir dulu deh Disini Untuk apa kalian tanya? Untuk membeli cola Kita bakalan beli cola disini guys Kita udah kehausan ya Untuk membakar kalori Enaknya ngapain? Enaknya nge-gym dulu guys Kita bakalan nge-kardio disini ya Coba kalian komen di bawah Apakah kalian pernah pergi ke gym? Kalau kalian pernah pergi ke gym Kalian pasti tau gerakan apa yang gue lakukan sekarang Halo pak, apa kabar? Seingin mencoba kejalanan pelatih keboi kawan Oke, kita disini cari peserta yang malas guys Oke, ini orang pertama ya Hey, latihan bro Hey, latihan neng Hey, latihan bro Udah dicariin tuh Oke guys, sekarang kita udah mengumpulkan 3 orangnya ya Nice, dikasih uang kita Let's go Oke guys, kita bakalan pulang ke rumah gue ya Gue bakalan tunjukin rumah gue Neng, aku mau naik bus neng Tolong berhenti bentar neng Woy, 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 woy Aku pengen naik woy Aku pengen pulang ke rumah woy Hey, stop Slow down Please Oh iya, kan gue ada mobil sport disini Ngapain gue naik bus ya Let's go Kalian pasti penasaran dengan rumah gue Ayo, kita bakalan adain house tour Permisi, tuan muda mau lewat Kalian bisa lihat kalau rumah gue itu gede banget ya guys ya Tolong bukakan pintunya Thank you Nah, kalian bisa lihat ini interior main lobby rumah gue Gimana? Kece nggak? Kece pastinya kan? Nah, ada banyak juga kamar-kamar pada rumah gue yang satu ini Kita bisa tidur disini Kita bisa tidur di atas tangga Bentar nih Gue bakalan naik ke atas tangga untuk melihat bed gue ya Ini bed gue sih di atas ini Kita harus naik satu tangga lagi guys Nah, disini adalah tempat main bed gue Ada Canon juga disini Sebagai dekorasi yang sangat kece pastinya Nah, ini dia tempat tidur gue guys Di paling atas ya Kita bisa turu disini Walaupun udah pagi Gimana guys rumah gue? Kece nggak? Pastinya kece dong By the way, disini kita bisa mendiay rumah kita sendiri Pada game Lifetopia Party ini Nah, kebetulan rumah gue ini udah penuh banget ya kan Gue nggak tau mau meletakkan barang-barangnya dimana Jadi disini gue memutuskan untuk membuat library kecil Di halaman rumah gue Jadi disini gue pengen duduk santai Sambil ngebaca buku di luar yang adem gitu loh Nah, disini kita akan meletakkan rak bukunya Mungkin jangan disini kali ya Karena kalau disini menutupin itu Menutupin pemandangan ya Gue akan letakkan di samping aja kali ya Nah, bagus banget Nggak menutupi pemandangan Dan cocok banget deh di luar sini Dan sekarang kita akan letakkan meja disini guys Kita letakkan karpet dulu Setelah itu baru kita letakkan mejanya Nah, jadi deh Library mini ala Z22 Ini pastinya adem banget ya Ngebaca buku disini Dan ini masih versi mininya guys Kalian bisa nge-diay rumah kalian sesuka hati kalian Atau ngebuat perpustakaan seperti ini Sesuka hati kalian pada game Lifetopia Party ini Yang pastinya kali itu diberikan kebebasan penuh pada game ini Guys Seperti yang gue katakan tadi Disini kita bisa melakukan yang namanya Sebuah Ini rame banget yang ngundang gue perasaan Sebuah kostumisasi pada peliharaan kita Peliharaan gue banyak by the way Banyak ya Oh iya guys Tadi kan kita udah melakukan pekerjaannya Bodybuilder Trainer ya Sekarang kita akan melakukan pekerjaan yang lain ini guys Nah Disini kita bisa melihat pekerjaannya itu disini Dan ada banyak nih kan Nah gue bakalan ambil salah satu selain bodybuilder dan juga badut ya Ini karena kan udah pernah kita coba ya Nah sekarang kita akan mencoba menjadi Tate Tate bukan Prisai Tapi Tate 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 Eh bukan Ya itinya detektif Ya kita bakalan menjadi detektif Yang akan memecahkan masalah-masalah pada kota Lifetopia ini Oke Sekarang kita akan menuju ke tempat lokasinya By the way guys Tadi gue sempat membeli sepeda ya Nah Sepeda ini bisa kita gunakan untuk hal-hal seperti ini Sekarang kita tinggal pakai sepeda aja Dan gak perlu ribet-ribet lagi deh Tapi ini agak lambat ya Sepeda mungkin agak lambat ya Nah Mungkin Daripada pakai sepeda Kita Untuk area ini Kita jalan kaki dulu deh Eh ini apaan by the way Oh ini tempat meditasi ya Wow Gue baru tau Kita bisa meditasi disini Oke guys cukup nyantainya ya Kita harus melakukan pekerjaan kita ya Come on men Kita harus fokus men Oke kita akan meletakkan mobil kita disini guys Nah kalau mobil ini gercep deh guys Nah kita bakalan naik mobil aja ya Karena naik mobil lebih cepet ya Nah kita akan ke lokasi Tempat kita itu dipanggil guys Di area ini deh Oke Alright Oke guys kita bakalan mengikuti Alur ini ya Nah itu dia detektifnya guys Ini dia Gun shop Toko senjata Halo Apakah anda ingin menggabung dengan saya Bagaimana Seseh Menerima Temukan bukti Waduh Temukan bukti Waduh Kita disuruh masuk ke dalam ruangan ini Untuk menemukan buktinya guys Nah ini ada senjata Ada sniper Ini apaan lagi Kita disuruh cari apa Katana ya Temukan katana ya Oke kita cari katanya dulu guys Dimana ya katananya ya Hmm ini kenapa terbang-terbang semua ya Mungkin karena ini area yang sedang diinvestigasi Kita harus cari di area sekitar ini guys Karena pelakunya gak mungkin jauh-jauh ya Meletakkan barang buktinya Oke Dimana Dimana Oh ini dia guys Tepat di depan mata kita Satu Dekat-dekat banget lagi ya Dua Oke satu lagi mana ya Oh itu ya Dekat banget cuy Ini gampang ya Dekat banget ini Tiga Let's go Kita akan kembali ke detektif Roy Halo detektif What's up my G Here's your bukti There you go Kerja bagus Nah kita diberikan upah guys Sekarang kita udah mendapatkan outfit detektif Gimana guys Outfit detektif ini Kece gak Kita selfie dulu ya Sama dengan Dengan Pegasus ini Dia udah pusing gitu guys Cheese Ada gaya-gayanya Nah Kayaknya gini Ceklet Nice Oke guys Gimana pekerjaan gue sebagai detektif Kece gak Kece banget lah pastinya ya Namanya juga Bang Z Ini apaan by the way Oh ini ada ayunan Ada ayunan guys Kita bisa duduk di ayunan ya Nah ini ada Katara Katara ngapain Dia ngapain guys Dia ngancurin barang ya Oh dia ngancurin batu guys Kita naik ini aja deh Nah gimana Nantai gak kok Coba kalau kita naik cannon ini guys Ini pasti asik Satu Weeees Tidak ada apa-apa Saya langsung terbang Ada badut ini guys Ini apaan Ranking Oh ini kayak theme park gitu Coba kita masuk Bermain Ini adalah parkour ya guys Kita akan bermain parkour Karena gue adalah orang yang jago Olah harganya mau juga berniatan Blah 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 Oke let's go Oke guys Ini bukan kayak yang kemarin ya Yang bukan kayak tournament system goer ya Ini tuh kayak balapannya beda lagi ya Kita pake waktu mainnya guys Alright Sekarang kita akan berjalan disini Super easy right Lock Sini 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 Nice Sini Pelan-pelan ya guys Gak boleh ceroboh Nice Oh oh Hampir jatuh gua Nice 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 Let's go Nice Oke Oh ini ada jamur ya Kepala jamur disini ya Kita bisa ngebounce Dengan sangat tinggi disini ya Nice Oke ada Ada ini guys Ada Gurita yang menjadi mines ya Land mines Nah disini kita harus pelan-pelan Kalo gak kita bakalan jatuh Kan gua bilang Kita harus pelan-pelan Kalo gak kita bakalan jatuh Pelan-pelan Kita belajar park Pelan-pelan pak sopir Gak usah buru-buru Pelan-pelan coy Let's go pelan-pelan Nah pelan-pelan guys Oke let's go Nice Hampirnya gua jatuh Oke tadi tuh sesi belajar Yang cukup kece ya Kita bisa belajar parkour disitu Biar nanti kalo ada turnamen Kita bakalan menjadi juaranya Ya kan Edward Dan sejauh ini Kalian pasti melihat Gameplaynya itu asik banget ya kan Jadi tunggu apa lagi men Silahkan download game Lifetopia Party ini Gua akan letakkan Linknya di deskripsi Ini game sebanyak banget Variasinya Banyak banget mini gamesnya Kalian bisa pesta Kalian bisa mancing Kalian bisa jadi detektif Dan banyak lainnya Ya intinya kalo kalian pengen Keseruan dalam game ini Silahkan klik link di deskripsi Untuk mendownload game Lifetopia Party ini